Langsung saja kita sambut, Profesor Dr. Inengah Darcy F.A.W. Di Bali, Labuan Bajo. Labuan Bajo di Filipina-Filipina, Timor Leste, Timor Leste. Mwila, bro. Kita Indonesia aja lah. Gak capek, bro. Karena kita ini sebenarnya yang bisa merubah itu, tidak orang tua, tidak saudara, siapapun tidak. Kecuali diri kita yang bisa. Nanti lama-lama pemuda Bali seperti mobil, 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 bannya kempes, akinya bagus, belnya nyaring, suaranya terang, tapi gak bergerak. Apa filosofi Bali memang berubah sesuai dengan zaman? Harus. Ada teori fungsional dan teori dispungsional. Apa itu, bro? Sesuatu yang fungsional terus berjalan. Sesuatu yang dispungsional, budaya pun kita harus dieliminasi atau didelit. Mengapa mereka tidur? Karena dibina bombokan oleh pasitas-pasitas yang berjalan. Pada saat itu, manusia-manusia Bali yang bekerja di pariwisata, ini baik dia bekerja meskipun tidak ada pariwisata. Itu adalah bukti nyata. Apa umum saya tadi? Budaya agraris yang mengetamakan gotong royong, kebersamaan selulung sebayang pake, kalau budaya industri individualistis, dan time is money. Saya kalau jadi pemimpin Bali, mungkin saya harapkan seluruh kabupaten di Suruh Bali ini, seluruh dana desa ini adalah dipakai sekarang ini saatnya untuk membangun sumber daya manusia Bali. Setiap desa adat, keluarkan dua orang yang hebat-hebat kirim ke luar negeri, jadi kelar doktor. Pernah nggak ngasih pengajaran kepada pemimpin-pemimpin Bali? Apakah harus perganda pemimpin dulu? Ini terrealisasi? Kalau sehari lima kali sholat, kalau jadi sholat jangan pernah terlambat. Kalau ingin membangun manusia Bali hebat, maka bangunlah martabat. Miliknya seorang profesor kebanggaan saya, saya nge-fender sama beliau udah jauh selalu hari sebelum beliau sempat viral lagi akhir-akhir ini. Dan saya hari ini akan berusaha ngopling, ngobrol, santai bersama beliau. Karena beliau gini, waktunya susah banget. Sekarang aja saya udah janjian tahun lalu, baru sekarang dapat menginterview beliau. Dan kita masih berada di ngopling, ngobrol, keliling bersama. Kopi balik karena saya hari ini. Suwastiastu ini ada tamu baru, cocok kita aja ngopling, ngobrol sambil keliling, hadir dengan tayangan yang baru. Adik, raih! Wih lemoh. Ini jarang-jarang orang bisa dengannya, cek, kan? Oh, diam, ya. Kurang-kurang ngatau aja. Di ngobrol keliling, ngobrol keliling, ngobrol keliling, ngobrol keliling. Pajik kudik! Pajik kudik! Pajik kudik! Pajik kudik! Pajik kudik! Di dalam hidup di dua mobil yang bantik. Pajik kudik! Pajik kudik! Pajik kudik! Pajik kudik! Ayo, ayo, teman-teman. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sambut Profesor Dr. Indengadasi F. Pawel! Prof, apa kabar? Baik, berapa? Ini apa? Auranya beda kalau langsung, Prof, ya? Kalau orang positif itu auranya beda. Prof, sehat, Prof? Alhamdulillah, dirubillah alamin, astungkare, sehat walafiat, dan murah rezeki. Ya, karena saya lihat tuh, Profesor, apa? Di sosmed tuh kalau nggak di Bali, Labuan Bajo. Labuan Bajo, di Filipin, Filipin, di Morleste, di Morleste. Mwila, Prof. Kita Indonesia aja lah. Nggak capek, Prof. Ya, atur energi, atur waktu, atur strategi, karena hidup tanpa strategi tidak ada gunanya. Teman-teman, mungkin saya tidak usah menjelaskan siapa beliau, karena 2014 beliau sempat menguncang Bali dengan statement-statement penting yang tidak semua manusia Bali bisa mengucapkan hal-hal yang kurang berkenan di hati, tapi benar adanya. Dan hari ini saya sengaja datang ke sini untuk menginterview Profesor. Profesor didolah banyak mahasiswi. Asalkan jangan mahasiswanya. Asalkan jangan mahasiswa. Prof, kita ke flashback dulu ke belakang. Profesor Hasli mana ya sebenarnya? Saya Hasli lahir dari sebuah desa yang terpencil, yang dulu hampir tidak ada jalan, masuk ke dalam hutan, yaitu Desa Pengeraguan Banjar Badingkayu. Dan saya... Itu di? Di Jemberana. Oh, tidak negara-roa bro? Negara-roa. Tapi kok bahasanya tidak negara-roa ya? Tidak, negara-roa mencap lagar di tankolah. Pak Bupati nonton nih, Pak Tango nonton nih. Sempetong negara-roa. Oke, terus? Jadi dari kecil SD sampai SMA di negara? Saya sampai SMA di negara, karena terlahir di negara, cinta tanah air lah. Itu bentuk apresiasi saya, cinta tanah air, sehingga sampai SMA pun saya di negara. Sorry, saya potong sedikit. Profesor, ayah, ibu? Ya, saya sejak umur 6 bulan ditinggal ayah meninggal. Jadi saya sejak 6 bulan sudah tidak punya ayah. Sejak umur 2 tahun, menurut kakak saya, bahwa ditinggal oleh ibu saya menikah lagi. Jadi saya umur 2 tahun sudah dapat dikatakan tidak punya ayah dan tidak punya ibu yang formal. Walaupun informal, ibu saya masih ada dan sayang sama saya. Ketemu? Ketemu, sering ketemu karena masih... Maksudnya ditinggal nikah itu? Ditinggal nikah. Ditinggal? Ditinggal nikah. Berapa sama saya? Sama kakak. Oh, itu umur? Umur 2 tahun ditinggal ibu. Umur 2 tahun sudah tidak merasakan kasih sayang orang tua, ya? Iya, benar. Kalau dalam konteks formalnya, tapi informalnya sering ketemu ibu. Oke. Artinya masih ada perhatian, lah, ya? Masih, masih. Ibu sangat sayang dengan saya dan saya juga sayang dengan ibu. Biaya sekolah? Biaya sekolah dari kakak, lah. Profesor, keluarga berapa orang? Keluarga cukup banyak. Saya 14 keluarga. Wih! Saya anak yang paling kecil. Itu kandung? Kandung semua. Anak yang paling kecil. Iya, kan dulu tidak ada KB. Sehingga orang tua... Bikin jadi, bikin jadi. Termasuk kuat dalam hal memproduksi. Itu keturunan tidak, bro? Kuat dalam hal memproduksi. Oke, oke, oke. Kemudian, kenapa Profesor Dasim ingin... Kapan move ke Denpasar, nih? Oh, ingin kuliah? Oh, setelah saya tamat SMA, ingin jadi tentara. Serius? Gagal, serius. Ingin jadi akabri, serius. Karena minus mata saya. Saya persiapkan, sudah saya pulih saya diri. Saya persiapkan karate. Saya juga lari, rajin. Untuk persiapkan diri, ingin jadi tentara. Untuk ikut akabri. Tapi mata saya minus. Sehingga tidak jadi. Karena jadi, saya langsung ingin... Aduh, sudah hatinya, sudah mimpi, sudah 50% hilang. Tetapi ada... Kecewa nggak? Kecewa nggak? Tidak kecewa, tapi ada salah satu al-mahrum. Mungkin Misan atau Paman. Sekebetulan Kepala Desa untuk mendorong saya ke sekolah di Jogja. Sekolah di Jogja? Di Jogja. Saya hanya didukung oleh ibu saya dan kakak saya waktu dulu itu. Ya, ke sekolah saja, nggak apa-apa. Jangan mikirin uang. Pasti kamu bisa hidup. Oh, saya bilang, oh nggak apa-apa. Kalau memang sudah ada durungan dari ibu dan dari kakak, saya berangkat ke Jogja. Betul-betul mandiri ya? Betul-betul mandiri. Jadi kalau lupa kakak ngirimin uang, nggak pernah saya nilpon minta uang. Ya, nyatet-nyatet di warung saja makannya. Oh, begitu kiriman datang, lunasi. Jurusan apa, Prof? Jurusan ekonomi perusahaan. Manajemen. Itu memang pilihannya Profesor sendiri? Iya, pilihan saya karena saya ingin jadi manajer. Sejak saya tamat mahasiswa nanti harus jadi manajer. Udah cita-cita? Cita-cita, udah mimpi seperti itu. Kesampaian? Oh, hampir semuanya kesampaian. Semua kesampaian? Saya belum pernah mimpi saya tidak ada kecapaian. Hampir semua yang saya mimpikan tercapai. Benar. Caranya? Caranya adalah saya bekerja keras, bekerja lugas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas, bekerja berkualitas, dan tidak pernah menyerah. Karena hidup ini adalah berkah. Wih, tepuk tangan, tepuk tangan ya, Profesor. Luar biasa. Hidup adalah berkah. Tapi saya yakin nggak semua orang bisa mencapai mimpinya mungkin karena level otak kan berbeda-beda, bro. Mungkin Profesor pintar dari kecil ya? Bukan, saya sadari diri saya blok. Diri saya bodoh. Atas dasar saya bodoh dan blok itu, maka saya belajar keras, bekerja keras. Saya harus membaca sebelum guru menerangkan besoknya. Tanpa didikan orang tua? Tanpa didikan orang tua. Saya kemohon sendiri. Karena kita ini sebenarnya yang bisa merubah itu tidak orang tua, tidak saudara, siapapun tidak. Kecuali diri kita yang bisa merubah. Kapanpun Anda kalau nggak mau merubah diri Anda, Anda akan berhasil. Siapapun orangnya. Orang kaya, orang tuanya, kalau anaknya nggak mau berubah, bisa dalam hitungan, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa jadi miskin. Setelah ditinggal oleh orang tuanya. Benar banget. Ada juga yang masih tinggal bersama orang tua gara-gara kelakuan anaknya, jatuh semua. Iya, jatuh semua. Jadi kita itu harus punya persepsi, keyakinan. Tidak ada yang bisa merubah dirimu, termasuk orang tuamu, kecuali dirimu sendiri. Itu yang saya pegang sejak saya tamat SD. Memang prinsipnya seorang profesor? Iya, harus begitu iya. Maju tak gentar, mundur menyerang. Meskipun mundur, masih tidak menyerang ya? Seperti main bola ya? Iya dong. Digocek dulu. Kalau mundur kita terus menepi, ya kalah kita. Maju tak gentar? Maju tak gentar, mundur menyerang. Mundur menyerang. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian profesor, begitu kuliah sambil kerja nggak? Kuliah, saya tidak bekerja, tapi saya aktivis. Karena saya ingin belajar ilmu sosial di tempat kampus yang lain, yaitu kampus peradaban dalam masyarakat. Tapi waktu saya SMA, sudah ikut jualan kakak saya. Ketulian kakak saya jualan nasil bumi, pas libur-libur saya ikut jualan, kebuleleng menjual dari negara, cengkeh, kopi, dan lain sebagainya. Begitu saya SMA kelas 3, ikut mendukung kakak saya juga sebagai pemborong kecil-kecilan di kampung karena punya truk. Saya ikut membantu beliau, karena kakak saya sudah bisa naik motor, saya yang bawa motor CV. CV Glatik tahun 73 itu. Masih motornya? Iya, masih. Masih? Iya. Oh, mungkin sudah kakak dulu, tidak tahu saya. Oh ya, harusnya itu motor kenangan. Tapi itu adalah karena kakak saya saja yang berjiwa bisnis, saya ikut terlibat dalam kegiatan itu. Sehingga, Astung Kare, puji Tuhan, dengan demikian juga saya disupport oleh kakak untuk sekolah. Itu kita ngobrolin tadi tentang basicnya seorang profesor ya. Nah, terus gelar profesor? Gelar profesor saya rai tahun 2007. Di? Dari pusat, dari Jakarta, SBI yang tertangan. Kan profesor kan tertangannya presiden. Presiden ya? Iya. Artinya profesor yang... Atas nama presiden lah. Oh. Ya, tahun 2007. Tahun 2007, sudah lama banget. Profesor ngajar juga kan? Ngajar. Masih? Masih, selalu ngajar. Aktif. Tidak pernah, karena itu adalah... Masih sibuk gitu, masih bisa ngajar juga? Bisa dong. Masih mengajar itu kan bagian daripada karma. Jadi menjalankan karma di atas dharma adalah mengajar. Benar, benar, benar. Luar biasa, luar biasa. Berbagi ilmu ya? Berbagi ilmu. Karena saya kemarin, waktu profesor... Nah, profesor kan sempat viral nih kemarin nih. Iya. Gara-gara statementnya Prof. Di video itu. Oh, hati-hati nih orang Bali nih. Blah, 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 blah. Ya, memang benar. Orang Bali harus hati-hati. Orang Bali atau penduduk lokal lah. Dimanapun ada penduduk lokal. Nah, saya mau menanyakan tentang itu Prof. Karena banyak yang belum... Sengsekan membalikannya Prof. Apa sih motivasi profesor untuk mengatakan itu? Sementara kita nih, fine-fine aja nih orang Bali ini. Saya mengingatkan terkala kita masih dalam keadaan nyaman. Tidak berani keluar out-out berbok. Pemuda-pemuda Bali harus saya ingatkan. Ya. Karena tantangan ke depan luar biasa. Orang Bali ini bersyukur lah orang lokal pada umumnya dimanapun. Termasuk orang Bali. Sudah positif lima. Positif lima itu masuk? Positif lima dibandingkan dengan orang luar. Orang pendatang. Apakah pendatang dari Amerika, dari Eropa. Masuk dalam konteks saudara-saudara kita. Sahabat-sahabat kita dari luar provinsi. Mereka kan tidak punya rumah. Kita sudah punya. Nah, kedua kita tidak punya. Mereka tidak punya tempat usaha. Orang Bali sudah punya. Rumahnya lah minimal kan. Lalu tidak punya saudara. Tidak punya kenalan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, kita punya budaya. Tahu budaya Bali. Kapan ada odalan. Kapan ada upacara. Kapan ada kebutuhan masakan Bali tentang ayam, telur, dan lain sebagainya. Kita punya. Orang itu bisnis. Orang itu bisnis. Lalu dia, rata-rata yang datang ke Bali kan peridikannya. Mungkin SMP atau SMA. Banyak orang Bali, pemuda Bali sudah sarjana. Nah, kenapa Kopus Tep 5 bisa kalah dengan orang yang dari luar, termasuk dari luar negeri? Itu kan hanya persoalan kemauan dan keberanian memulai saja. Jadi kalau tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan, tidak ada keberanian, sesungguhnya kita sudah kalah sebelum berperang. Pemuda Bali akan menjadi pecundang apabila tidak punya 3K itu. Apa itu Pak? Karena ia kemauan. Kemauan yaitu if there is will, there is way. Tidak ada kemauan, tidak ada jalan. Mimpimu hilang, visimu hilang, cita-citamu hilang, maka tamat riwayatmu. Tidak punya keberanian, kecakapan atau kemampuan. Kemampuan itu sederhana. Ilmu mendagang itu kemampuannya sederhana. Beli 10, jual 11 saja kok. Tidak perlu tinggi-tinggi, perguruan tinggi sampai kuliah di luar negeri mencari ilmu. Sesimpel itu ilmunya ya? Sesimpel saja. Kalau Anda punya kemampuan berdagang, hanya membeli 10, jual 11 sudah untung. Kan itu saja ilmunya. Jadi sebenarnya gampang. Lalu keberanian, berani memulai. Berani mulai, berani bertanggung jawab, berani menenggung resiko, sudah terbang. Kalau itu tidak ada, maka kita kempes seperti ban. Nanti lama-lama pemuda Bali seperti mobil, 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 bannya kempes, akinya bagus, belnya nyaring, suaranya terang, tapi tidak bergerak. Ini motivasi banget ya. Apakah Profesor mau bilang, pemuda Bali khususnya, karena kita sudah punya tempat yang nyaman nih Prof. Kijau-kijau melalui sih mungkin sedap, besang. Kita berada di zona nyaman nggak? Itu adalah nyamannya. Berada dalam mobil yang berHC, akinya bagus, lampunya bagus, mobil yang mewah, kacanya terang-benerang dan mahal, tapi bannya kempes. Itulah kenyamanan yang luar biasa akan menghimpit orang Bali tanpa disadari. Mereka akan digilas oleh perkembangan zaman. Bukan orang luar yang menggilas kita. Zaman yang menggilas kita akibat kita tidak adaptif dengan zaman. Jadi kita masih menganut teori-teori yang sifatnya adalah depan anak yang ngadain, dong ada yang awak bisa. Orang yang bisa yang menangkap duluan. Itu salah. Bukan salah. Untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang perlu dimodifikasi. Dan ngadain awak bisa, depan anak yang ngadain, kalau belajar tentang mungkin ilmu kebatinan cocok. Ilmu kebatinan zaman dulu. Tapi kalau sekarang ilmu-ilmu profesional tidak cocok. Karena kalau kita sudah menunjukkan diri kita, siapa yang mengira kita mampu? Kita ahli komputer, ahli kita misalnya bahasa Inggris. Tapi siap? Siap, nyenangkan awak bisa. Ada yang tahu. Siapa menunjukkan kita sebagai gaya kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris dan kita tunjukkan. Siapa yang mau mengajak kita untuk memperbaiki AC kalau kita punya kemampuan bikin AC, ini tidak kita tunjukkan. Tapi kalau ilmu kebatinan mungkin iya. Ilmu Balian iya. Ada yang awak bisa depan, ada yang ngadamin karena takut diserang. Ada magicnya ya? Ada magicnya. Konon katanya. Betul-betul. Tapi saya setuju yang Prof bilang. Jadi, apa filosofi Bali memang berubah sesuai dengan zaman? Harus. Ada teori fungsional dan teori dysfungsional. Apa itu? Sesuatu yang fungsional terus berjalan. Sesuatu yang dysfungsional, budaya pun kita harus dieliminasi atau didelit. Masa yang dysfungsional terus kita pakai? Kan kita digilas. Jadi, teori perubahan itu sesuatu yang fungsional diterima oleh masyarakat, yang tidak fungsional ditinggalkan. Jadi, kalau filosofi-filosofi yang Bali itu luar biasa sebenarnya. Tapi harus kita adaptifkan dan sesuaikan dengan lingkungan. Apa tanggapan Profesor terhadap... Ini kan banyak orang pemuda-pemuda Bali ini. Boyo subosuge huleng-huleng nih, Prof. Jadi, dia nyaman aja nih. Masih beda dengan kalau Profesor kan memang baik dia dari awalnya. Jadi, apa yang akan dilakukan pemuda Bali yang memang sudah mendapatkan warisan? Kalau sudah mendapatkan warisan yang begitu berlimpah kan tinggal harus sukses. Karena sudah kaya. Karena kaya beda dengan sukses. Kaya beda dengan sukses. Perbedaannya, Bro. Perbedaannya kalau orang sukses itu sesuai tercapai cita-citanya sesuai dengan profesinya. Kalau jadi dosen sampai dia Profesor. Kalau jadi tentara dia sampai Jenderal. Itu sukses. Kalau dari pemuda dia pegawai birokrasi jadi sekda. Kalau dia jadi politisi sampai jadi gubernur sampai wali kota, bupati. Sukses. Kalau kaya walaupun tidak kerja, dapat warisan, jual kaya. Beda. Iya kan beda. Tapi kalau sudah kaya tinggal sukses dicari. Pandangan Profesor tentang manusia Bali zaman sekarang? Manusia Bali zaman sekarang masih banyak yang terlelap dalam ketiduran. Sehingga perlu dibangunkan dengan segera. Siapa yang membangunkan? Tokoh-tokoh masyarakat Bali. Pemerintah. Tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh pemuda yang sudah maju progresif. Harus berpadu bersama-sama untuk membangunkan adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang ketiduran. Padahal punya kecakapan. Punya kompetensis. Tapi mengapa mereka tidur? Karena dibinak-bombokan oleh pasitas-pasitas yang berlebihan. Jadi sering sekali, acapkali kita selaku keluarga orang Bali terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Bukan tidak boleh. Terlalu berlebihan memberikan pasitas-pasitas sehingga anak kita relatif manja. Relatif manja. Relatif manja. Sehingga mereka merasa hidup mereka seakan-akan akan mudah ke depannya. Padahal tantangan dari luar luar biasa. Coba perhatikan sekarang. Jujur saya pernah mendapatkan informasi. Saya pernah mendapatkan informasi tapi ini saya seorang profesor hanya menyadur saja. Ada ungkapan teman saya, seorang pelaku pariwisata. Bukan saya ya, bukan data ini ya. Saya seorang profesor sudah boleh ngomong kalau data salah. Bahwa katanya 75% investasi di Bali di sektor pariwisata dikuasai oleh orang luar Bali. Itu artinya Bali tinggal apa? Kalau benar pernyataan teman saya seorang pelaku pariwisata itu, berarti keberadaan pariwisata Bali juga belum secara komprehensif dan integral. Serta secara masif dan struktur secara masif, struktur dan sistematis menjadi bagian daripada orang Bali. Masih menjadi bagian orang luar yaitu 75%. Karena tidak dominan. Kalau dominan baru namanya masif, struktur dan sistematis menguasai. Seperti di rumah tangga. Kalau kita punya aset lalu orang lain yang menguasai 75%. Berarti kan tidak secara masif kita yang punya. Jadi menurut saya apabila benar, mohon maaf apabila benar penyataan pelaku pariwisata ini, berarti berbahaya untuk Bali. Kita sudah goyang kita ini. Kalau terus pariwisata. Saya ingin punya teori begini, Jun. Pariwisata itu adalah bukan motor ekonomi Bali. Pariwisata adalah bonus pariwisata ekonomi Bali. Jangan dianggap motor. Pariwisata bonus. Akibat sektor tertier, sektor primer, sektor sekender bagus, maka jadilah bonus ekonomi. Yaitu berupa pariwisata. Jangan kita perlemah, jangan terperlemah di sektor primer, primer pertanian dalam arti luas. Jangan diperlemah ditinggalkan tertier atau sekender, tiga sektor itu. Struktur ekonomi kuat apabila primer, sekender, tertier kuat. Lalu kalau muncul pariwisata, itu adalah bonus. Inilah paradigma berpikir. Saya mengajak seluruh pemimpin di Bali, seluruh pemegang jabatan kedudukan kekuasaan di Bali, agar mereformasi pemikiran kita untuk fokus pada struktur ekonomi Bali. Karena fundamental ekonomi Bali akan kuat apabila struktur ekonomi Bali ini dibenahi. Jadi fundamental ekonomi Bali akan kuat apabila struktur ekonomi Bali dibenahi. Struktur ekonomi Bali itu adalah primer, sekender, tertier. Fundamentalnya adalah pelaku ekonomi. UKM, UMKM, kooperasi, POKMAS, dan usaha-usaha kecil swasta yang lainnya. Oke. Prof, ini menarik nih. Karena waktu pandemi kemarin, begitu corona, amat jarang pariwisata datang ke Bali. Nah, pada saat itu manusia-manusia Bali yang bekerja di pariwisata, ini baik dia bekerja meskipun tidak ada pariwisata. Itu adalah bukti nyata. Apa umum saya tadi itu? Oke, betul. Adalah suatu test case yang benar-benar terjadi, tak kira ada pandemi, pariwisata anjrok semuanya, yang kena kan orang pariwisata saja. Ya, jujur saya katakan orang Jemberana, orang Singaraja, orang Bangli, orang Karangasep, tidak begitu merasakan secara signifikan. Ya, saja mereka. Karena mereka kembali menanam kacang, kembali mereka menanam pisang, dan lain sebagainya. Yang kena kan yang dominasi pariwisata di Bali Selatan. Tetapi, kita tidak berharap seperti itu. Makanya kalau pariwisata dianggap bonus, entah apa yang terjadi, bencana apa yang terjadi, apakah terjadi lagi nanti COVID yang kedua, walaupun tidak kita harapkan, tidak perlu khawatir kita. Karena dia bonus. Jadi menurut saya begitu. Jangan dijadikan panglima. Kalau dijadikan panglima pariwisata itu, seakan-akan kita dikomandani oleh pariwisata. Seakan-akan pariwisata segala-galanya. Apakah kita perlu pariwisata? Perlu. Siapa yang bilang? Tidak. Perlu, tetapi menjadi bonus. Akibat kuatnya fundamental ekonomi kita, kuatnya struktur ekonomi kita, yaitu primer, sekender, dan tersier. Begitu. Boleh tepuk tangan ini luar biasa. Akhirnya terbuka nih pikiran saya, Prof. Karena kita sementara nih, kita yang lihat nih mendewa-dewakan pariwisata, Prof. Ya, karena kadang-kadang kita terlalu pikiran kita hanya melihat sesuatu itu secara linier. Lurus saja pikiran kita. Seakan-akan kita diada jalan tol. Tidak pernah kita melihat jalan tol itu pun kadang-kadang ada borok-boroknya. Sehingga kita harus waspada. Tapi kalau kita kuat dengan cengkraman yang kuat, kita selalu berpikir bahwa dunia ini tidak linier, tidak juga multilinier, tidak juga translinier, bahkan mungkin nyiksak, yaitu multivariat perubahannya, bisa sodok kiri, sodok kanan, dan lain sebagainya, bisa muncul tenggelam, dan lain sebagainya, itu adalah fenomena yang ada di zaman revolusi 4.0 dan 5.0 ini. Jadi jangan berharap adalah linier-linier saja. Bisa juga multivariat perubahannya. Tidak linier, tidak non-linier, tidak multilinier, tidak transdisipliner, bahkan bisa multivariat, multidisipliner. Luar biasa. Kita langsung kuliah nih, Bro. Bro, kita minum dulu, kita ngopi dulu. Ini dulu, Bro, kita bilangnya ngopling, ngobrol, keliling, ya. Ngopling, ngobrol, keliling, top, Marco, top, nantap. Luar biasa. Kuliah. Kita kuliah lagi nih, Gus. Kuliah. Kak D. Rusno juga kuliah nih. Pak D. Rusno, selamat datang. Kita di acara ngopling. Tetapi saya dulu menginformasikan bahwa, bagaimana menjaga budaya Bali ini? Nah. Budaya Bali itu adalah dinamis. Susah berbicara budaya Bali statis atau ajak. Sangat susah. Kalau orang bicara ajak Bali, budaya Bali yang statis, sangat susah. Kecuali Bali ini jadikan adalah museum hidup. Baru ajak gitu Bali. Tidak mungkin. Jadi museum hidup, Bali ini diproteksi, seluruh Bali ini dibuat tembok Cina luas, tidak ada orang luar masuk, baru ajak, baru statis. Kalau masih open, dinamis. Jadi caranya bagaimana menjaga Bali ini? Spiritnya ajak, spiritnya statis, tapi implementasinya dinamis dan progresif adalah tanah Bali jangan digadehkan. Manusia Bali diperbaiki kualitasnya. Maksudnya jangan digadehkan itu gimana? Jangan dijual sembarangan. Dengan mudah dijual, kalau bisa dikontrakkan, diprofit sharingkan bersama-sama. Apalagi orang Bali, kehilangan tanah leluhur, tanah Bali kan kita seperti kapu-kapu. Jadi seperti kapu-kapu kemana angin bergeser, kita bergerak ke sana, karena kita tidak punya aset dasar. Apalagi orang di desa-desa, kalau aset tanahnya terjual, rumahnya terjual, sudah seperti kapu-kapu. Jadi mempertahankan budaya Bali itu adalah sama dengan bagaimana mempertahankan tanah. Karena budaya Bali bersumber dari budaya agraris. Ketika budaya agraris hilang, maka budaya Bali akan tergeser. Muncullah budaya industri. Kalau budaya industri muncul, sudah sangat luar biasa perubahannya. Karena dari budaya agraris, yang mengetamakan gotong royong, kebersamaan selulung sebayan take, kalau budaya industri individualistis, dan time is money. Saya mau nanya yang lebih sensitif sedikit, Prof. Apakah pemimpin-pemimpin Bali, ada pengaruhnya tidak untuk Bali ke depannya, dan Bali yang sekarang? Apakah mereka sudah bersatu tidak, untuk menjadikan Bali sebuah tempat yang layak dikunjungi, tetapi tetap menjaga budaya? Menurut Profesor sendiri, bagaimana? Pemimpin Bali itu, kita jangan bicara orang per orang. Pemimpin Bali ini, kalau dikatakan bersatu, antara iya dan tidak. Antara iya dan tidak? Kalau dikatakan koordinatif, antara iya dan tidak. Karena teori kepentingan. Oleh karena itu, memimpin Bali ke depan itu, harus memiliki dasar, prinsip dasar, modal dasar, empat hal yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu, Prof? Satu adalah, leadership-nya bagus. Kalau leadership-nya bagus, berarti pemimpin Bali itu, akan bisa menjadi contoh. Akan bisa menjadi contoh. Being example is much better than giving example. Bisa menjadi kiblat, bisa menjadi referensi, bisa menjadi panutan. Itu namanya leadership-nya bagus. Yang kedua, pemimpin Bali harus managerial-nya bagus. Kalau managerial-nya bagus, tidak pernah mengeluh. Yang dari zero to hero, dari minimum to maximum, dari intro-pat to extro-pat, sehingga mereka benar-benar adalah orang Bali, pemimpin Bali yang mampu mengolah Bali secara optimal dan maksimal. Yang ketiga adalah jiwa intervenership. Pemimpin Bali harus punya jiwa intervenership, punya jiwa dagang. Yaitu apa dasarnya? Produktif, efektif, efisien, produktif, dan progresif. Tidak boleh, tidak berbasis cost and benefit analysis. Selalu pertimbangannya biaya, baik biaya sosial, maupun biaya kultural. Dan biaya politik juga harus ada. Harus ada perbandingan-perbandingan begitu. Yang terakhir adalah experience. Pemimpin itu harus punya experience pengalaman. Tidak boleh gujuk-gujuk jadi pemimpin. Karena pemimpin itu, kalau tidak memadukan empat variable itu, maka sulit kita mengajak pemimpin untuk bersatu padu, karena mereka lebih dominan menurut kepentingan mereka, bahkan emosional sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Saya sangat miris kadang-kadang kepada pemimpin Bali, hanya berbasis popularitas, dan lalu mereka itu berbasis emosional untuk mengambil keputusan tanpa berdasarkan kepentingan-kepentingan universal dan kepentingan rakyat. Karena pemberdayaan rakyat sekarang sudah tidak ada lagi. Sebenarnya kan rakyat harus diberdayakan. Empowering itu perlu. Karena kalau rakyat yang sejahtera, rumah tangga yang sejahtera. Rumah tangga yang sejahtera, desa adat sejahtera. Desa adat yang sejahtera, desa dinas sejahtera. Desa dinas yang sejahtera, kecamatan yang sejahtera. Kecamatan yang sejahtera, kabupaten yang sejahtera. Kabupaten yang sejahtera, Bali sejahtera. Jadi teorinya begitu. Jadi bagaimana merubah individu dulu? Sebenarnya simple ya, program? Simple. Individunya dirubah dulu melalui pemberdayaan, individunya bagus, sekolahkan. Saya kalau jadi pemimpin Bali, mungkin saya harapkan seluruh kabupaten di seluruh Bali ini, seluruh dana desa ini, adalah dipakai sekarang ini saatnya untuk membangun sumber daya manusia Bali. Setiap desa adat, keluarkan dua orang yang hebat-hebat kirim ke luar negeri. Jadi kelar doktor. Nanti balik seperti ini. Sekarang berapa dapat uang desa adat? ADD berapa dapat? Sumbangan dari bupati berapa juta dapat? Sumbangan dari gubernur berapa? Itu dipakai apa? Takut saya dipakai hanya perbaikan infrastruktur-imprasurtur, takut saya juga, kekhawatiran saya, yang sudah baik pun diperbaiki. Padahal masih ada SDM yang perlu kita perbaiki. Kalau setiap desa, setiap desa adat, setiap desa ini adalah menyekolahkan anak-anak yang pintar, diseleksi, dikeluarkan ke luar negeri. Kalau balik nanti dia menjadi sumber daya manusia yang hebat. Jadi jangan semua dana desa, jangan semua dana bantuan dari desa kebedaan desa adat, dipergunakan untuk hal-hal yang infrastruktur yang sudah baik, apalagi ke hal-hal yang konsumtif. Itu sangat kita sayangkan. Bagaimana mengarahkan bantuan itu ke hal yang produktif dan sekaligus perbaikan kualitas sumber daya manusia. Itu yang paling penting. Paling bagus kalau Singapura itu hebat, karena apa? Tidak punya pasir, tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya karet, tidak punya kayu. Bisa bikin kayu lapis. Kenapa bisa maju? Kenapa bisa maju? Karena sumber daya manusianya hebat. Iya, jadi SDM hebat bisa merubah sumber daya alam menjadi sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi bisa dirubah menjadi kesejahteraan. Apakah Profesor yakin itu bisa dilakukan di Bali? Sangat memungkinkan, bahkan bisa lebih 20 kali lebih hebat dari Singapura. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa, kenapa tidak. Apakah untuk melakukan itu harus mengganti pemimpin? Coba sekarang ada 144 desa run. 144 desa di Bali. Kalau setiap tahun dikirim dua-dua dokter ke luar negeri, ke Oxford, ke Barclay, ke Universitas Terkena Dunia, berarti 2 kali 1.044-an ya, itu ada sekitar 3 ribuan orang Bali yang hebat-hebat mudah-mudah datang setiap tahun. Kalau itu dalam 3 tahun balik-balik untuk memikirkan Bali bagaimana sapi Bali digemukkan. Bagaimana salak Bali setiap salak karangasem setiap saat supaya berbuah dan manis. Kenapa saya kalah sama bangkok? Ada durian bangkok, ada ayam bangkok. Yang enak-enak bangkok semua. Bangkok semua. Lalu kita mana? Kalau dari Bali. Dan sekarang kita tanya sekarang ini, ini kita melakukan sektor primet. Coba cari penyuluh pertanian. Cari. Bagaimana cara menahan durian yang baik? Tidak ada muncul. Bagaimana cara menahan durian yang baik? Tidak ada muncul di Google. Berarti orang Indonesia, kita Bali tidak memikirkan itu. Padahal ekspertnya kita itu bagus. Kalau sekarang Bali top misalnya seperti durian, manggis, kita bangun saja. Kita sekolahkan pertanian-pertanian ke luar negeri yang hebat-hebat. Sehingga sapi Bali yang terkenal ini pun jadi sapi gemuk. Bukan sapi kurus. Sehingga kita tidak khawatir Bali ini sapinya diambil oleh yang luar. Tidak apa-apa. Kita jadi produsen kok. Produsen itu semakin banyak konsumen semakin menyenangkan. Termasuk babi ya. Termasuk babi juga harus begitu. Janganlah kita mengimport ayam bangkok dari bangkok. Duren bangkok dari bangkok. Loh, bagaimana? Jadi kita bikin disini adalah Bali bangkok. Atau sapi Bali bangkok. Kita buat begini tuh. Apakah mungkin begini, Prof? Ini kan, Profesor kan pemikirannya maju 50 tahun ke depan daripada kita. Prof, pernah nggak ngasih pengajaran kepada pemimpin-pemimpin Bali? Apakah harus perganda pemimpin dulu? Ini terrealisasi? Apakah Prof kan bertemangkan dengan mereka? Pemimpin ini kan sebenarnya adalah bagian dari terbentuk dari politik. Bagian dari petunjuk politik. Kadar-kadar partai politik. Kadar-kadar politik ini kan adalah menjadi pemimpin. Itu bagus. Selama memang seleksinya bagus. Oleh karena itu, sekarang bagaimana partai politik ke depan ini adalah hulu dari pemimpin yang hebat adalah ada di partai politik. Untuk pemimpin publik. Beda dengan pemimpin profesional. Oke. Kalau pimpinan publik umumnya adalah hulunya ada di partai. Partai harus melakukan kaderisasi secara ketat, akurat, cermat, dan berkualitas. Memang kan seperti yang saya katakan, kalau sehari lima kali sholat, kalau sholat jangan pernah terlambat. Kalau ingin membangun manusia Bali hebat, maka bangunlah martabat. Iya kan? Iya, iya, iya. Betul, betul. Jadi martabatnya kita bangun, kalau orang bermartabat, ciri-cirinya basisnya cinta. Cerdas, punya integritas, taat normal, berjiwa transformatif, dan arif. Nah. Kalau udah begitu, everything oke. Jadi Singapura, Malaysia. Malaysia contohnya. Dulu tergantung pada kita. Tergantung pada kita. Jangan seperti Calontong. Mengapa dulu Malaysia mengimport pembantu sekarang kok? Eh, guru kok sekarang pembantu. Katanya selera Malaysia yang turun. Durunya seleranya guru, sekarang seleranya pembantu. Itu kan sindiran halus. Iya, iya, iya. Harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Malu aku. Malu. Pada Malaysia. Kan begitu ya kan? Iya, benar lho. Eh, Prof, lebih maju kita apa, Prof? Malaysia? Kalau dilihat dari income perkapida, dan lain sebagainya, maju Malaysia dong. Kalau dilihat juga angka apa namanya, kualitas kehidupan mereka lebih panjang mereka. Lebih korupsi Indonesia atau Malaysia? Kalau korupsi, barangkali saya tidak punya data mengatakan apakah itu. Seperti kalau dilihat dari angka perkapita, lalu harapan hidup, mereka lebih bagus. Itu artinya, seperti Singapura, 55 ribu USD income perkapitanya, kita baru 3.500. Sekarang dulu 3.000 lagi. Hampir 15 kali kita dibawa Singapura. Benar nggak? 55 ribu USD. Yang paling sederhana saja. Lagi saya ulangin ya, yang video saya itu ya. Contohnya, Singapura hanya 5 juta penduduknya. Luasnya 1 per 8 pulau Bali. Ini Bali adalah 4,5 juta. Di bawah 1 juta kita. Kok sering kita macet? Di Singapura kok nggak macet? Nah. Kenapa itu, Prof? Manajemen transportasi, lalu public transportation, lalu manajemen negara dalam konteks wilayah daerah, yang perlu ada pembenahan. Ya, perlu membangun sebuah kebersamaan. Sekarang kalau di Bali ini, mau dibangun kasih gratis pun, orang naik bus nggak akan naik bus. Karena apa? Karena jalurnya kan banyak sekali. Karena sudah terlanjur punya sepeda motor. Jadi sepeda motor tidak dibatasi, semua orang sepeda motor, rumah tangga satu orang punya anak, tiga, lima sepeda motornya, lalu disuruh naik bus, dan nunggunya jauh lagi, lalu turun dari jalan umum, mau ke rumah naik apa? Kan tidak bisa hanya diselesaikan dengan bus gratis? Iya kan? Kalau Anda turun misalnya di gang sana, lalu masuk ke rumah Anda sekitar satu kilo setengah, naik apa? Belagi pula, orang Bali kan komunalitas. Senangnya mampir-mampir. Makanya kijang, kijo aja sama kijang. Makanya naik kijang itu. Kijo aja sama kijang. Solusinya, Prof? Solusinya ya melalui edukasi, lalu dibuat sebuah, apa namanya, public convenience transportation, lalu kita berikan, semuanya maaf, berikan sebuah kepastian-kepastian, dan harus juga dibuatkan modelnya regulasi-regulasi, yang satu sisi, misalnya, menaikkan pajak kendaraan, otomatis ada public servicenya murah. Orang punya alternatif. Kalau kita dari sini ke Nusa Dua, misalnya, kendaraannya mahal pajaknya, bensinnya mahal, di satu sisi, parkirnya mahal, misalnya gitu, di satu sisi, di satu sisi gratis. Lebih baik naik bus. Jadi, harus ada begitu. Tidak boleh kita memaksakan masyarakat, untuk naik bus, walaupun gratis, tapi tetap yang lain, masih dianggap lebih murah, lebih mudah. Misalnya, nyicil sepeda motor, lebih murah daripada, naik gojek. Satu juta, bagi tanggung pembeli, Prof? Penggung pembeli, ya. Berarti ada kebijakan-kebijakan, yang sepatnya, mengeram. Bukan berarti menghilangi, mengeram. Mengeram. Mengeram, sehingga tidak terjadi, penjualan sepeda motor, yang selalu masif, karena merusak juga, jalan, macet. Jadi, high cost ekonomi, karena kita dari, dari Sibang sekarang ke, ke apa namanya, ke bandara, kalau sedih lagi macet-macet, bisa satu jam setengah, bisa dua jam, itu artinya, manajemen lalu lintas kita, perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Ini saya rasa, agak-agak integrit, tapi kunci semuanya, adalah SDM manusia. SDM. Selama SDM, tidak dipecahkan, kapanpun, siapapun memimpin, memimpin di Bali ini, tidak akan pernah selesai, dengan permasalahan. Contohnya, sampah saja. Nah, sampah saja. Ini lagi, lagi masalah di lingkungan saya. Gimana tuh, Prof? Sampah saja, kalau memang benar-benar, ada sebuah, apa namanya, political will, dari pemerintah, kepada desa adat. Desa adat, yang tidak bisa ngelola sampah, maka tunjang, bantuan desa adat, akan di stop. Nah, ada sanksi kan. Jadi, desa adat, harus mengolah sampah. Mana sampahnya, yang bisa dijadikan pupuk, yang sampah organik, mana yang non-organik. Sampah organik, berapa saja. Kalau buat peraturan, mudah. Apalagi jadi pemimpin. Dalam hitungan satu jam, peraturan mudah. Tapi, mengontrol peraturan itu, melaksanakan peraturan itu, benar-benar konsisten, komitmen, yang sulit. Saya, jadi pemimpin, setiap minggu, lima peraturan keluar. Bukan satu. Kalau jadi saya, jadi pemimpin. Peraturan tinggal ngajak, teman-teman ahli hukum, kumpul, bikin peraturan, jadi. Cuma, masalahnya, bagaimana implementasinya itu. Penting harus. Harus ada diberikan, sanksi-sanksi. Desa adat yang jorok, langsung, bendera hitam. Desa adat yang setengah bagus, bendera kuning. Umumkan. Umumkan. Lalu ada perlombaan desa adat untuk bersih tanpa disetting. Tiba-tiba ada gelap-gelapan jurinya menilai. Harus begitu. Kalau langsung ditunjuk, nanti kamu tahun depan jadi desa adat, lomba desa, ya diperma-perma. Manipulati. Iya, kan? Ujung-ujungnya duit. Artifisial. Iya, iya, iya. Habis itu tidak terbangun dari bawah. Habis lomba, jorok lagi. Jadi harus dibangun dengan... Jadi setiap pemerintah membantu desa adat, membantu masyarakat harus ada konsekuensinya. Nah, kalau demikian, pasti semua. Desa yang tidak bersih tidak akan diberikan bantuan. Desa adat yang tidak konsen dengan lingkungan akan diberikan bantuan. Jadi saya menurut saya menggerakkan itu mudah kok kalau mau. Tapi harus konsisten. Komitmen dan kontinu. Tiga kali lagi. Konsisten, komitmen, dan kontinu. Ngomongin masalah sampah nih, Prof. Profesor, tahu di Ida Bagus Mantra ada tempat pembuangan sampah? Saya sih tidak begitu tahu. Tapi tahu? Saya tidak tahu. Iya. Tapi itulah mampaknya kita sebagai pemerintah itu kalau sudah apa namanya, persoalan sampah belum bisa kita atasi. Apalagi persoalan yang lain. Itu dulu ya? Pesampah itu kan barang mati. Kalau barang mati saja tidak bisa kita atasi. Apalagi barang hidup. Iya kan? Jangan kau mengaku sukses. Apabila barang mati saja kalau tidak mampu keatasi, apalagi mengolah barang hidup. Ini Profesor nyindir pemimpin Bali ya? Tidak. Jangan. Omongan bukan selalu menyindir. Omongan ini kan berbagi. Manusia itu harus lahir berbagi. Pemimpin yang sensitif, pemimpin yang tersenang menerima bagian. Bagian dari ide-ide cerdas, ide-ide gila. Kalau kau tutup kupingmu, kau diberikan mulut satu. Pemimpin diberikan juga mulut satu aku, juga mulut satu kuping dua. Makanya mendengar dua kali, ngomong sekali. Jadi kalau ada masukan, terima. Olah, kelola. Jangan sensitif, jangan marah. Kalau marah kau makin terpuruk. Kau kan punya batasan. Nanti ketika kau berakhir, tidak ada yang menanya. Karena kau pada saat disinggah sana, tidak pernah terima saran. Jabatan hanya sekejap ya? Ya, sekejap. Ya kan? Itu janganlah. Jadi kalau kita mau mendengar rakyat, forever selalu dikenal. Seandainya nih, Prof. Baranai-andai nih. Seorang profesor dari sini, digadang-gadang untuk ikutlah nyalon jadi pemimpin. Mau nggak, Prof? Apa yang akan dilakukan di awal? Pertama kali menjabat, apa yang Prof lakukan? Saya kumpulkan anak muda semua. Saya kumpulkan anak muda semua. Untuk? Untuk saya bertemukan anak muda setiap desa saya cari. You kecakapan you apa? You mau jadi apa? Anak muda yang tua-tua kan sebentar lagi out. Yang muda-muda loh saya kumpulkan. Oke. Ya, kamu maunya apa? Ada 1.400 desa saya cari. Anak muda seluruh Bali? Anak muda seluruh Bali. Setiap desa saya cari. Apa maunya you? Setelah saya bergerak. You maunya apa anak muda ini? Mau jadi pengusaha? Mau jadi pekerja? Terus skillmu apa? Kecakapanmu apa? Terus kamu mau nggak? Saya kuliahkan ke luar negeri. Mau nggak? Kalau mau ke luar negeri, apa kemampuan kamu? Apa yang kamu ingin ubah? Atau saya undang open house. Atau sebagai open house. Seluruh. Saya jadi gubernur begitu. Atau jadi bupati. Atau jadi camat lah saya. Saya undang seluruh anak muda. Ngobrol. Ngobrol dulu. Apa maunya kamu? Coba anda. Terus, apa yang mau kamu perbuat untuk Bali ini? Coba angkat tangan. Ya. Saya ingin menjadikan salak Bali setiap hari berbuah dan manis. Oke, saya kirim kamu ke Oxford University atau kemana, Barclay University atau kemana yang hebat pertaniannya. Saya ingin menjadikan sapi Bali hebat. Saya ingin menjadikan ayam Bali hebat. Saya menjadikan semago Bali hebat. Saya aja langsung. Saya sekolahin. Lo buat apa? Kita bangun apa-apa kalau orangnya bodoh-bodoh nanti orang lain yang menikmati. Bangun pasar. Bangun pasar tradisional. Orang Bali kita bangun jiwanya berdagang. Nanti dikontakkan sama orang lain. Saya juga ada. Benar nggak? Benar. Benar. Itu fakta kan? Fakta. Iya kan? Jadi bangun nanti pasar. Bangun apa. Lalu nanti orang Bali nggak dilatih. Jadi pengusaha. Ini yang Prof bilang ini harus segera lo dilakukan. Kalau nggak gitu Bali berbahaya bro. Iya semua dalam keadaan apa namanya berbahaya apabila SDM nggak diperbaiki. Loh SDM kalau nggak diperbaiki gimana mau maju? Siapakah sebagai objek dan subjek? Iya manusia. Buat apa kita membangun rumah hebat kalau SDM-nya diperbaiki? Iya nggak ada yang melihara rumah itu. Rumah itu akan jadi hantu. Iya kan? Setelah hantu jadi dimakan oleh setan. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Begitu. Jadi prinsipnya adalah saya SDM tapi anak muda. Iya. Pokoknya sekolah apapun sekolah yang saya bangun itu adalah orientasinya adalah kecakapan. Iya. Prof ada kecenderungan orang tua-orang tua yang menjadi pegawai negeri menginginkan juga anaknya menjadi pegawai negeri. Jadi teman-teman saya dulu waktu jaman disiapkan dari apa nih? Uh megaya di pemerintahan dan lain sebagainya. Pesum mempakaian dinas itu gagah sekali. Betul. 100% saya setuju. Pendapat. Dulu. Tahun 2000-an ke bawah. Oke. Sekarang sebagian besar anak muda tidak lagi digitu di Bali. Mereka sudah mulai selangkah ingin jadi pengusaha. Dan itu harus dibaca oleh pemerintah. Harus dipasilitasi. Dulu ya. Bahkan kalau bisa nombok pun nggak apa-apa. Jaman prof juga? Julu ya begitu. Berlomba-lomba. Karena dia nombok pun nggak apa-apa? Nombok pun nggak apa-apa. Dia mendulu. jaman dulu. Tapi duit nomor lebih besar daripada gaji? Makanya dia nggak bisa buat apa-apa terus. Jadi pejabat ya nakal-nakal sedikit kan begitu kan. Tapi menurut saya itu jaman dulu. Tapi sekarang anak-anak muda sudah lain. Lebih dominan mereka jadi ingin jadi wira usaha. Ingin mandiri. Tetapi itu harus dipasilitasi. Kalau nggak gitu nggak bisa menjadi pengusaha hebat. Karena di tangan pemerintah letaknya regulasi. Menurut saya misalnya bagi pengusaha Bali apabila jelas usahanya berikan harus namanya apa namanya kehususan tertentu. Jangan disamakan orang dengan orang dari luar negeri misalnya begitu. Karena kita kan kalau Bali ini manusianya tidak diperbaiki lalu siapa yang kita wariskan? Tidak bisa kita ngomong tentang kelangganan budaya Bali mewariskan Bali ini untuk seribu dua ribu tahun lagi apabila SDM-nya tidak dibenahi. Siapa yang suruh ngayah? Mau ada orang susah lelah payah layah dan sing mabayah? Tidak ada. Harus belan ya Prof ya? Harus belan. Harus belan ya? Tidak ada. Zaman sekarang mana ada. Makanya harus dibangun orang itu untuk menjadi orang-orang yang profesional. Supaya bisa dirinya menjadi mesin uang. Apalagi zaman teknologi sekarang ini menurut saya penting sekali itu. Iya kan? Saya sangat berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin di Bali ini sebenarnya pekerjaannya tidak begitu berat kalau mau. karena orang Bali ini sebenarnya tinggal dipasilitasi aja loh. Tinggal dipasilitasi dibuatkan regulasi. Karena semua sudah ada. Iya karena semua sudah ada. Tinggal gini aja sebenarnya gini-gini aja tidak perlu banyak-banyak apa. Saya lebih senang apabila pembangunan itu datang dari keinginan masyarakat. Karena dia akan menjadi fungsional. Kalau pembangunan dari kita nanti kesannya eh pemerintah membangun jadi sensor belongingnya tidak ada. begitu habis pemerintah membangun tidak ada yang memanfaatkan. Iya kan? Karena tidak ada rasa memiliki sense of belonging sense of responsibility sense of crisis juga tidak ada. Sense of sensitivity juga tidak ada. Jadi menurut saya memang harus sesuatu itu harus dibangun dari masyarakat. Makanya kunci sekarang kalau bisa semua pemimpinan di Bali ini bersatu padu bahwa bantuanmu harus digunakan untuk dominasi pengembangan sumber daya manusia. jangan lagi bangun-bangun yang sudah sudah baik-baik di empuk-empuk lagi. Itu tujuannya apa ya kira-kira? Tujuannya ya saya sih tidak mau mengungkapkan disini. Mengapa saya tidak mau mengungkapkan tujuan para pejabat menyumbang-nyumbang begitu? Karena sudah ada maksud ada apa bukan udang ada yuyu dibalik pengorengan. Nah jadi menurut saya kalau itu dihilangkan dibantu masyarakat tanpa apa-apapun besok akan dipilih. Akan dipilih karena dikenang selamanya. Coba kalau kita sekarang gubernur bupati di Bali bersatu padu sisihkan uangnya untuk ngirim-ngirim anak-anak muda berkompetisi secara fairness tidak perlu ini anak Pak Lurah ini Pak anak kepala dusun dapat pokoknya fairness kirim terus ada yang ke PTS di Jawa yang hebat-hebat PTN di Jawa yang hebat-hebat diadu keluar negeri yang hebat-hebat besok kita tidak pemilu pun Bapak tidak usah lagi pemilu Pak langsung saja Bapak jadi pemimpin lagi karena sudah jelas tapak darahnya bisa-bisa kalau di dakin lima ini pun jelas diadakan pemilu pun calonnya banyak nih liuna dua liuna dua bagus kompetisi berarti berarti kalau itu bagus kita jadi pemimpin yang sukses ke apa pemimpin yang sukses ke depan pemimpin yang mampu membawa rakyatnya untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan dan mampu mencetak kader-kader lagi dulu pemimpin itu adalah pemimpin yang mampu mengajak rakyatnya bekerja bersama-sama mencapai tujuan titik sekarang tambah lagi di samping mencapai tujuan harus mengampu mengangkat harkat dan martabat orang lain untuk menggantikan dia menjadi pemimpin luar biasa begitu regenerasi ya profil regenerasi luar biasa sehingga tidak ada namanya putus-putus pembangunan itu ada kesinambungan estafet begitu selesai satu pemimpin ganti kebijakan lagi ya betul jadi menurut saya kuncinya saya biar tanya berkali-kali kemana-mana mengapa Indonesia kalah dengan bangsa lain SDM-nya mengapa Bali kalah dengan lain karena SDM-nya tidak ada yang lain itu jadi bagaimana kalau kamu jadi gubernur ya SDM saya obok-obok ya kan dari SD sudah saya pertakan saya pertakan SD ini kamu ini anakmu tidak boleh masuk ke SMP umum harus ke SMP jurusan saya buat begitu karena akan dibentuk ya oh anak saya ini dia bisa bukan kamu yang sekolah anakmu yang sekolah SMA juga begitu SMA lagi anakmu tidak boleh lagi ini masuk ke perguruan tinggi akademik ini harus masuk ke politik saya buat aturan di Bali begitu sehingga anak-anak ini ini jalur akademik ini jalur jalur pokasi jadi dari terbentuk dari SMP sudah terbentuk begini semua karena kita sudah tahu potensinya karena waktu SMP sudah senang ngelas saya ke SDM ngelas ke SMP ngelas kamu Gus begitu ke SMA ngelas ke SMP ngelas ke SMP ngelas ke Politenik ngelas tamatnya juar ngelas ini 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 gue masak demen masak kamu nih sekolah kamu ke SMK bagian masak nanti tamat ke Politenik bagian masak tamat ke Politenik bagian masak jadi septop di dunia itu yang kita bangun gajinya lebih gede daripada profesor dokter ya betul itu yang bangun itu yang harus maksudnya dari dari SMP atau SMA sudah diarahkan masuk SMP diarahkan SMA kemana kamu biar mereka lebih fokus biar lebih fokus jadi demen menari ngudiang panake masukkan di SMA demen menari jadi kokar jadi penari profesional nanti lama-lama jadi maestro dia maestro demen melukis ngengken suruh di universitas jurusan keisi bagian lukis itu naik dia seneng dia bahasa ngapain suruh dari kedokteran bahasa translator jadi jubir itu maksudnya membangun kualitas sumber daya manusia ini orang tua harus dengar juga nih Prof jadi orang tua jangan memaksakan anak saya tidak ada anak saya paksakan menjadi apa silahkan yang penting di jalur yang benar betul setuju kadang-kadang orang tua jadi polisi anaknya harus polisi jangan di doktrin jangan di doktrin lepaskan kalau kita doktrin anak kita nanti dia akan menjadi anak saya dulu ketamatan diploma 3 dapat dipajak 10 tahun berhenti dia jadi bisnisman karena COVID dia ditestin jadi dosa dia silahkan begitu lika-likunya saya biarin aja coba kalau orang lain punya anaknya sudah jadi pegawai depQ 10 tahun berhenti pasti nangis alebalian kemana-mana saya biarin aja anak saya berhenti tidak peduli saya oh pak saya berhenti jadi pegawai negeri ya sudah yang penting terhormat ya kita itu buktinya bahwa orang tua tidak menentukan nasib anak anak itu hanya titipan ya Prof jadi masa depannya terserah dia punya garis tangan ya yang saya punya prinsip anak saya hanya saya dukung pendidikannya mau S3 mau S4 pun kalau ada saya bantu pendidikannya kalau yang lain tidak kalau urusan makan jangan minta sama saya urusan walaupun kamu sudah menikah walaupun kamu sudah berkeluarga kalau mau sekolah saya biayai karena pendidikan itu penting tapi sesuai dengan jalurmu karena menjadi orang profesional itu bagus jadi saya yakin dan percaya bahwa merubah nasib kita hanya diri kita melalui pendidikan pendidikan itu formal non formal dan informal jangan diatakan pendidikan formal saja ada informal sertifikat non formal keluarga informal adalah di program-program pemerintah yang ada ijasahnya apakah menyamu beraya juga pendidikan pendidikan non formal menyamu beraya belajar bekerjasama social interaction itu kan segelulung sebayang takut juga jadi penting melihat orang ngukir ngukir melihat orang buat lukisan juga belajar iya kan itu kan tinggal kemauan dan apa namanya kemampuan serta keberanian memulai aja artinya Bali sudah diberikan banyak ya oleh Tuhan ya Prof tinggal kita gimana kalau dilihat Bali ini mana melihat ada Bali kayak ini sudah diberikan danau sudah diberikan gunung kejang ada iya kan jadi jalan raya ini sudah luar biasa makanya kenapa macet karena kan kita aja tidak mencoba untuk mengelola iya kan air di Bali tidak pernah kekurangan sebenarnya ada di Gadano berpusat di Hulu yang luar biasa airnya itu sebenarnya itu gak ada lah gunung juga bagus iya kan coba pantainya juga bagus mana ada kayak Bali ini makanya Bali ini sedikit disulap SDM aja sudah hebat gak usah yang lainnya disulap menurut saya kalau SDM disulap pertanian pun udah akan bagus karena masyarakatnya hebat-hebat dalam bidang pertanian iya kan sekolah masalahnya mengapa banyak lahan-lahan yang mangkrak lahan-lahan mangkrak di kota-kota ini lahan-lahan mangkrak ini kalau saya jadi pemimpin apa semua konglomerat yang punya lahan di Bali ini saya pinjam saya tanamin saya kasihkan dulu kalau udah sekolah anak-anak kita keluar negeri artinya tempat mereka yang tidak dipungsikan tidak dipungsikan saya tanam jagung saya tanam kacang saya tanam buah-buahan nanti kalau kamu gak pakai 5 tahun 3 tahun lagi beritahu aku kapan kamu akan memakai iya kan timah mangkrak benar iya kan berheta-heta lahan mangkrak keren ya makanya profesor bisa punya gelar profesor cara pikirnya ada konglomerat di Jakarta punya lahan 10 hektare mangkrak kenapa enggak kita minta kita tanamin daripada dibiarin kapleng-kapleng kapan dia berkepentingan kita kembalikan iya kan sederhana ngapain kasih masyarakat eh ramatan SMK ini saya kasih kamu tanaman jagung jagung ini garatis tanam tuh berhasil kamu saya akan angkat jadi pengusaha saya bantu-bantu modal lagi terus kompetisikan aja berkompetisi yang baik iya kan jangan tidak ada anunya sederhana kok kalau-kalau membangun itu sebenarnya iya kalau kita membangun pemerintah membangun proyek-proyek itu coba nanti berapa proyek yang dibangun pemerintah ditonton oleh masyarakat ditonton mohon maaf aja saya butuh pasar tapi kalau pasarnya tidak tepat dibangun disewakan oleh yang kita kasih orang lain yang disana enggak ada jadi menurut saya itu jadi kita harus membangunnya adalah berbasis kepentingan kepentingan publik penting enggak iu SD-SD yang misalnya jauh-jauh yang sedikit yang sedikit muridnya di regrouping aja maksudnya prof jadikan satu oh iya benar ya daripada mereka konen belajar apa kenyal iya ada SD-SD misalnya muridnya lima muridnya enam misalnya sepuluh gitu grouping aja tapi fasilitasi untuk berangkat ke sekolahnya oke sehingga orang tua menambah beban lagi siapin settle bis masih ngutanggai ngatapana makanya kalau yang paling sederhana aja sekarang coba lihat DS-SD itu mau tamat itu mau keluar pasti sepeda motornya numpuk semua di sekolah betul-betul kenapa enggak itu aja contohnya di Bandung settle bus apalagi satu desa ini desa A SD-nya 2 kilo kasih satu bus aja sumbang melalui bantuan desa diangkut anak-anak itu uling sembang uling sembangan pun ngangkut uling kajo uling kajo dikelon uling kajo ngajinan bolak-balik settle bus ngangkut anak terjamin bener bener gak? bener kok profesor kepikiran iya kan? bener gak? yang macet di jalan di jalan ruang-ruang ruang-ruang settle bus aja pasti satu-satu sumbang iya setiap desa adat di sumbang satu settle bus bengkel dibuatin terus jangan dibantu settle bus bengkelnya anda ada ada bengkelnya setiap 6 bulan wajib desa adat ngecek ke bengkel ini siapin bengkel pemerintah yang nanggung jadi kalau membantu masyarakat bantu mesin bantu apa? mesin traktor siapin owner deal-nya siapin bengkelnya begitu mati ya anda dipakai gak punya uang untuk membaiki makanya banyak di nelayan nelayan dibantu apa no? mesin mesin nelayan begitu rusak anda punya uang untuk memperbaiki makanya disiapin integrasi dekat nelayan ada namanya bengkel perbaikan motor motor perahu jadi setiap desa ada bengkel-bengkel kita settle di bengkel iya kan harus dari hulu ke hilir kalau begitu ya gak bisa habis bantuan bantuan kalau saya membantu masyarakat saya tanya kamu punya teori E atau teori Y? kalau teori E kan males males senang diperintah menghindarin tugas kamu cocok jadi pegawai atau buruk ini kamu teori E aktif rajin berani bertanggung jawab kamu saya modalin jadi pengusaha ini yang teori E ini aja kerja numpang jadi buruhmu ya begitu aja udah bagus ya dari clustering itu aja sudah bisa dari situ udah kelihatan karena jangan dikebliar membantu begitu makanya bener saya bilang membatasi membatasi kemacetan apa itu bisa dengan bantuan settle bus wajib SMP-SMP Negeri wajib siapin settle bus iya kan supaya jangan diantar oleh bapaknya diantar pun supaya digang aja ada juga yang dipaksa belajar naik motor prop karena belum umurnya karena pasien sepabilnya gak ada iya iya polisi pun bingung kalau ditangkap anak konom polisi juga ada begitu karena gak mampu diantar karena rumahnya jauh rumahnya jauh itu gimana masa dibiarkan anaknya jalan kaki apalagi punya anak satu sayangnya luar biasa makanya semestinya itu harus sampai depan ujung dibuat pos-pos begitu untuk anak-anak ada settle bus itu salah satu cara dari walaupun tidak semuanya tapi menjadi bagian-bagian penting dimana yang begitu-begitu kan ini polanya pola skala prioritas berdasarkan analisis analisis benar-benar analisis bukan hanya menganjurkan begitu analisis dipakai dimana perlu kan tidak perlu semuanya langsung dipenuhi settle bus dimana-mana perlu diatur-diatur poin-poinnya ya kan sama dengan membantu desa adat kan tidak semua desa adat harus dibantu gitu kalau memang desa adatnya kaya ngapain dibantu kan yang dibantu yang miskin kan begitu sebenarnya kalau prinsip bantuan kan yang membantu yang lemah ini bantuan desa adat semuanya dibantu begitu bantuan berbasis kebutuhan boleh dibantu desa adat yang mampu tapi SDM-nya SDM-nya harus dibantu tingkatkan kualitasnya itu loh kuncinya lagi ke SDM artinya poin pembicaraan kita hari ini adalah SDM-nya dulu kalau SDM-nya sudah bagus tidak punya otak korup mau maju di rumah tangga aja siapa anak-anaknya terdidek pasti rumah tangga itu hebat benar kan itu contohnya itu rumah tangganya kaya warisan banyak tapi anaknya tidak sekolah ada yang kena narkoba ada yang judi ada yang apa namanya pekerjaan-pekerjaan lain diambil buntutnya ya habis semuanya saya mungkin dikatakan bisa saja sekarang ini hanya bicara saja kalau tanpa bicara lu bagaimana membuktikan pelaksanaan betul iya kan hulunya kan namanya tri kaya pari sudel berpikir yang banyak berkata yang banyak berbuat yang banyak tidak ada orang itu kalau berkata aja tidak bisa berpikir bisa tidak mungkin dari mana munculnya kata-kata itu dari pikiran dari mana munculnya perbuatan dari perkataan ya kan dibalik-balik orangnya baru kau tidak cakap berkata-kata ke orang ini kau ngomong saja itu sih karena kau tidak mempunyai kemampuan berkata-kata karena pikiranmu sangat sempit orang pasti kalau sudah pinter berkata-kata pasti pikirannya banyak pinter berkata-kata pasti sekarang perbuatannya juga bisa kalau tanpa diomongin makanya kita berbuat kencaranawang kencaranawang iya gimana ada proposal itu kan dari omongan dulu dari pikiran omongan mau bikin ini mau bikin ini kayak proposal bikin tol juga coba ada pun pikiran pikiran saja banyak tapi tidak diucapkan tidak bisa siapa yang tahu benar makanya jangan dipojokkan orang kalau ngomong karena kau tidak bisa ngomong luar biasa Prof udah 1 jam udah 1 jam kalau ngoprol tadi saya sebelum ngoprol sama profesor bilang Jun kuat 1 jam sejam aja ini satu-satunya obrolan yang isinya daging semua ini baik ini sini Prof sebagai penutup ada pesan-pesan untuk anak-anak muda Bali Prof pesan-pesan saya pada anak muda pertama adalah ingat sekolah itu adalah shortcut untuk kalian maju sekolah itu adalah shortcut untuk anda maju jangan tinggalkan sekolah itu yang pertama yang kedua anak muda harus berani memulai jangan pernah takut memulai kalau kalian ditanya bagaimana menjadi pengusaha tanpa punya modal memulai tidak perlu ada modal pun bisa kalau kamu tidak punya modal datang ke dagang pabrik roti bapak dagang roti bisa saya bantu saya jual rotinya kiling-kiling modalnya cuma apa sepeda gayung aja kiling roti jeruk roti jeruk roti jeruk sudah kita menjadi pengusaha benar nggak tanpa modal sing laku uliang sore ini pada pembuat donat boleh dong benar nggak ada orang pertanian ayam punya telur pak boleh nggak saya bawa telurnya kiling-kiling jual kalau nggak laku kembalikan kan tanpa modal kalau mau kalau mau pasti punya jalan yang penting kemauan yang penting tanya saya bagaimana jadi pengusaha mulai aja ilmu dagang paling simpel beli 10 jual 11 ya itu paling penting iya itu yang penting dan anak muda jangan pernah menggantungkan diri hidupmu pada orang lain tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali dirimu sendiri mulai sekarang itu harus dipahami karena dirimulah yang bisa merubah orang lain hanya bisa mewarnai profesor thank you ya terima kasih banyak waktunya nanti saya mau berenang ngobrol lagi sama profesor akhirnya saya datang ke sini beberapa kali diundang sama prof terakhir apa terakhir saya tekankan pada anak muda peganglah cinta kasih cinta kasih itu penting apa cinta kasih itu apa itu prof c itu cerdas cerdas emosional cerdas spiritual cerdas intelektual i itu integritas kalau kau punya integritas kau dipercaya orang kalau dipercaya orang berarti selangkah kau sudah maju tiga tak hati norma norma agama norma tradisi norma hukum norma adat kamu tak hati kamu akan selalu di jalan yang benar yang ketiga berjiwa kau transformatif berubah jangan culun jangan kamu konservatif ortodok kamu harus dinamis kreatif inovatif harus transformatif yang A itu harus arif arif rendah hati hanya satu yang boleh rendah rendah hati rendah diri gak boleh anak muda hanya satu yang boleh rendah rendah hati selainnya gak boleh rendah cita-cita setinggi langit jatuh sekali di awan iya kan jatuh sekali di pohon kelapa pohon kelapa banyak yang bisa kita dapatkan berguna dari ujung sampai akarnya berguna pohon kelapa kan di lambang peramuka jatuh sekali di pohon pisang pohon pisang juga universitas yang luar biasa daun kerarasnya pun berguna bungkilnya pun berguna gedebongnya pun berguna daunnya berguna masih kita hidup di perguruan tinggi yang serba berguna jatuh sekali di pohon bunga bisa kita berbut madu dengan tawon disana kalau gigih jatuh sekali dari port jatuh sekali baru di aspal berulang kali kita jatuh masih di atas jadi cita-cita itu harus tinggi langit itulah namanya orang-orang yang bercita-cita itu berarti orang arit tidak rendah rendah diri rendah hati saja lalu kreatif apa namanya kasih karena anda harus kreatif kata harus kreatif jadi karena kasih A itu adaptif ya kan S itu sensitif ya kan I itu ada inovatif terakhir harmonilah hidupmu luar biasa ini 1 juta yang nonton dagingnya isinya teman-teman saya amat sangat berharap obrolan kita hari ini bisa membuat pikiran kita berubah jadi berubah untuk lebih baik menjadi manusia Bali menjaga Bali kalau tidak kita siapa lagi ya Prof ya betul 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 pendidikan itu penting pendidikan itu penting dan kita harus merubah termasuk diri kita kita rubah merubah Bali pun harus kita jangan nunggu orang lain merubah karena beda arah betul beda arah kita yang tahu rumah kita sendiri ya kan kita yang tahu rumah kita sendiri rumah kita harus kita rubah jadi jangan orang lain merubah rumah kita betul nanti sia-sia dan semoga pemimpin Bali bersatu memang khusus untuk memajukan Bali dan menjaga Bali bersatu ke arah yang memilai rakyat jangan bersatu untuk ke arah yang lain betul betul setuju setuju Prof kita close kita close isinya ada banyak banget ini Profesor terima kasih banyak ya saya berharap Prof terus sehat terus bisa naik VW sama saya dan bisa menjadi inspirasi anak-anak muda Bali karena inspirasi itu bisa datang dari siapa saja mempunyak metakon pasti Prof kasih tahu dan jangan pernah menyalahkan orang lain jangan pernah menyalahkan orang lain atas kelemahan dirimu iya biasanya kalau kamu menyalahkan orang lain karena dirimu lemah di sana semakin banyak kau melemahkan misalnya malah menyalahkan orang lain maka dirimu akan selalu salah terus semakin banyak membenarkan orang lain maka kebenaran lain menumpuk dalam dirimu jadi oleh karena itu jangan pernah menjelekkan orang lain karena investasi kejelekan yang menumpuk dalam dirimu kalau kamu membicarakan yang baik maka investasi kebaikan dalam dirimu luar biasa teman-teman thank you ya kalau ngobrol sama Profesor ini bisa lama nanti saya bikin part 2 deh part 2 ini part 1 deh part 2 kita bikin lagi terima kasih banyak semuanya saya berada di kediamannya Profesor Dasi terima kasih banyak waktu dan pikirannya untuk Bali tercinta teman-teman banyak orang baik di dunia ini apabila Anda tidak menemukannya jadilah salah satunya saya dan Profesor Dasi Ngopling bersama di Elemento yeah ngobrol keliling thank you tusing bani beli menyatakan cinta tapi nanangisi hati tak bisa sebilang nepuk adi beli si ingat